Pemirsa seorang perempuan asal Inggris, Andrea Ruth Waldeck, yang menyendupkan narkoba ke Indonesia mulai diadili di pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur. Waldeck ditangkap April lalu di kamar hotelnya di Surabaya. Dalam sidang pengadilan negeri Surabaya menghadirkan tiga saksi untuk kepemilikan 1,47 kg sabu. Waldeck diduga menyimpan sabu di celana dalamnya. Waldeck merupakan mantan perwira polisi masyarakat dari Gloucestershire, Inggris, dan ia akan menjadi perempuan Inggris kedua yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya bulan lalu, Lindsay Sandiford juga dituntut hukuman mati. PNN menangkap Andrea di hotel Embong, Kenongo, Surabaya, Jawa Timur setelah sebelumnya datang dari Guangzhou, China. Ia mengaku diperintah oleh kekasihnya untuk datang ke Indonesia dan membawa pesanan sabu itu. Terima kasih.